Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat di masina? Berjumpa lagi dengan Bunda Ismail Hari ini kita akan belajar lagi buku tematik ke 2A Kali ini yang akan kita belajar adalah Matematika tentang operasi campuran hitung, pengurangan dan penjumlahan Sebelum kita mulai belajar Kita berdoa dulu bersama-sama Kita minta sama Allah Agar Allah memberikan pemahaman kepada kita semua Kita mulai berdoa Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah tambahkanlah ilmu Dan pertinikanlah kecerdasanku Oke kita lanjutkan teman-teman Ladi kita akan belajar tentang apa? Operasi campuran penjumlahan dan pengurangan Tapi sebelum kita mulai Kita harus tahu dulu Apa itu sih operasi campuran penjumlahan dan pengurangan? Operasi campuran penjumlahan dan pengurangan adalah Di dalam satu soal terdapat dua operasi hitung Yaitu penjumlahan dan pengurangan Nah bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya adalah dikerjakan dari sebelah kiri dulu Yuk kita langsung simak saja contoh soalnya Nah kita akan lanjutkan dengan contoh soal Bunda sudah punya soal cerita Di sini ada Pak Ranto yang sedang mendata jumlah warga lingkungan bersama ketua RT Kiproreh data sebagai berikut Jumlah warga tahun sebelumnya ada 765 orang Jumlah kematian ada 284 orang Jumlah kelahiran dan pendatang ada 351 orang Berapa jumlah warga di lingkungan Pak Ranto? Nah untuk mengetahuinya kita perlu menggunakan operasi campuran pengurangan dan penjumlahan Kita dapat menghitungnya dari sebelah kiri Ya tadi dari soal cerita tadi kita bisa tulis 765 dikurangi 284 ditambah 351 sama dengan titik-titik Atau kita bisa tulis dulu Karena kita pengerjaannya dari sebelah kiri Kita tulis 765 dikurangi 284 Kita kasih tanda kurung karena dia yang akan kita kerjakan lebih dulu Ditambah 351 sama dengan titik-titik Bunda pindahkan soalnya ke sini Tapi kita kerjakan bersama-sama Langkah pertama tadi bunda sudah bilang mengurangkan 765 dengan 284 Bunda disini kasih tulis RPS R itu artinya ratusan, P puluhan, dan S satuan Bunda tulis disini tadi 765 7-nya ratusan, 6-nya puluhan, 5-nya satuan Ditambah berapa tadi? Yang pertama 284 Seperti tadi Untuk angka ratusan ditaruh atau ditulis di bawah ratusan Untuk angka puluhan Untuk angka puluhan ditulis di bawah angka puluhan Yang untuk angka satuan ditulis di bawah angka satuan Untuk yang pertama operasi hitungnya adalah pengurangan Pengurangan sama seperti penjumlahan Itu kita kerjakan dulu dari angka satuannya dulu Yang ini angka satuannya yang mana? Iya, 5 dan 4 atau paling belakang 5 dikurangin 4 sama dengan berapa? Berapa? 1 Oke Kita kerjakan sebelahnya Atau angka puluhan Disini ada 6 dikurangin 8 Bisa enggak ya? Cukup enggak 6 dikurangin 8? Tidak cukup Maka kita tadi seperti tadi Kita pinjam dulu 1 dari angka di depannya Jadi 6nya kita coret Kita tulis disini Tadi karena sudah pinjam 1 Kita tulis disini ya Satunya ditulis di depan angka 6 Jadinya 16 Lalu yang 7 Kita coret juga 7 dicoret 7 dikurangin 1 Tadi ada berapa? 6 Ya, 6nya kita tulis disini Biar tidak lupa Jadi sekarang Bisa enggak 16 dikurangin 8? Bisa ya 16 dikurangin 8 berapa? 8 Pintar Ya Sesudah itu Kita kerjakan lagi Angka sebelahnya Tadi Angka 6 disini Karena 7 sudah dikurangin 1 Jadi tinggal 6 Jadi tinggal 6 dikurangin 2 Sama dengan 4 Oke Kita ke langkah kedua Yaitu kita menjumlahkan 481 dengan 351 Bunda masih tulis disini Disini R adalah ratusan P adalah puluhan Dan S adalah satuan Kita pindahkan 481 disini Ditambahkan dengan 351 Yang pertama Kita tambahkan dulu Kita kerjakan dulu Angka yang paling belakang Atau angka satuan 1 ditambah 1 Sama dengan berapa? 2 Pintar Oke Kita lanjutkan ke sebelahnya 8 ditambah 5 Sama dengan Berapa? 13 Oke Kita tulis 3 disini Karena 13 Angka belakangnya adalah 3 Kita yang tulis disini adalah Angka yang di belakang Lalu yang 1 kemana? Yang 1 Kita tulis disini Atau kita tabung disini Kita tambahkan 1 dan 4 Ditambah 3 Sama dengan berapa? 1 dan 1 Ditambah 4 Sama dengan 5 5 ditambah 3 Sama dengan 8 Oke Jadi Jumlah warga Di daerah rumah Pak Rantol Adalah 832 Kita tulis disini 832 Sampai disini teman-teman sudah mampu semua ya Nah sekarang Tugas teman-teman adalah Mengerjakan Soal latihan Di halaman 127 Dan 152 Di sitematik 2A Untuk di halaman 127 Teman-teman mengerjakannya Bisa pakai Cara persusun ke bawah Seperti yang Sudah-sudah ajarkan tadi Selamat mengerjakan teman-teman Semangat ya Untuk kebacaran hari ini Kita cukupkan Dengan membaca Tampil dalam Alhamdulillah Irhobin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh